Ketika Soeharto berani melawan Nasution Beberapa lawan politik Soeharto sebetulnya berada dalam kubunya sendiri. Jenderal Abdul Haris Nasution yang kehilangan putrinya karena tewas ketika terjadi peristiwa Gestapo tetap menjadi ancaman bagi Soeharto dan tidak sepasif seperti yang selama ini diketahui. Setelah Soeharto menjadi pejabat presiden pada tahun 1967, Nasution dipilih menjadi ketua MPRS, lembaga tertinggi negara di Indonesia yang terdiri dari anggota DPR, wakil-wakil golongan fungsional dan daerah yang berfungsi memilih presiden dan wakilnya, mengubah undang-undang dasar dan menetapkan garis-garis besar haluan negara yang harus dilaksanakan presiden. Bagian terakhir inilah yang menjadi ancaman utama bagi Soeharto dan kami merasa perlu untuk mengingatkan Soeharto akan hal ini. Masalah ini berkisar sekitar Nasution. Saya merasa Nasution tidak pernah memaafkan Soeharto karena mengambil jabatan presiden. Mungkin Nasution memiliki ambisi juga, tetapi setelah Soeharto mengonsolidasikan kekuatannya pada tahun 1967, kesempatan Nasution untuk bersaing dengan Soeharto semakin kecil. Sidang umum MPRS tahun 1968 menjadi medan pertarungan. Nasution ingin MPRS mengendalikan Soeharto, dengan memastikan agar pimpinan MPRS bersama badan pekerja MPRS tetap bekerja dan aktif selama masa kerja mereka, dan menuntut agar presiden melapor kepada MPR setiap tahun. Menurut alur pemikiran ini, seorang presiden dapat dikendalikan. Kami sebagai pendukung Soeharto ketika itu menganggap, bahwa DPR adalah lembaga pengawas dan pembuat undang-undang, yang bersama dengan lembaga eksekutif mempersiapkan anggaran belanja negara. MPRS, menurut kami, hanya berfungsi dan melaksanakan tugasnya pada sidang umum saja, dan tidak di luar itu. Pimpinan hanya memimpin sidang, sementara badan pekerjalah yang harus mempersiapkan sejumlah ketetapan yang akan disahkan oleh MPRS. Tidak lebih, tidak kurang. Inilah yang terjadi menjelang sidang MPRS tahun 1968. Badan pekerja, yang sudah dibentuk sejak sidang MPRS tahun 1967, untuk memakzulkan Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden, sudah mempersiapkan sejumlah keputusan dan usulan. Semua ini akan dilaksanakan oleh Nasution sebagai ketua, bersama tokoh oposisi Subhan dari NU sebagai wakil ketua. Di antara pimpinan MPRS itu, hanya wakil ketua melanton Siregar dari Parkindo yang mempunyai posisi pro-Suharto, sementara Gubernur Masudi dari Jawa Barat dan Osam Maliki dari PNI lebih berposisi netral. Sampai satu atau dua minggu menjelang sidang dimulai, komite pengarah umumlah yang dianggap sebagai lawan Soeharto. Naskah GBHN yang mereka persiapkan, Menurut pendapat kami, terlalu ambisius dan kompleks untuk dapat dilaksanakan oleh siapapun yang menjadi presiden. Sidang menjadi panas dan keras. Sulit, bukan saja karena perbedaan ideologi di antara dua kelompok, walaupun kedua kelompok itu terdiri dari unsur yang berbeda dari partai yang sama atau golongan karya, melainkan juga karena politik praktis. Masalahnya bukan saja siapa yang menjadi presiden pada tahun 1968, melainkan juga sesudah pemilihan umum tahun 1971. Fraksi Nasution memperkirakan, seandainya amendemen UUD diterima oleh sidang umum, mereka akan melihat sejauh mana kemampuan Soeharto mengatasi masalah sebagai presiden dan dalam melaksanakan GBHN yang mereka persiapkan baginya. Seandainya Soeharto gagal, tahun 1971 merupakan kesempatan baru bagi pemimpin lain maju sebagai presiden. Dan Nasution bisa saja menjadi kandidat yang kuat. Apapun motivasi Nasution, ia adalah seorang yang telah membuang kesempatan untuk menjadi tokoh besar. Sejak lama Nasution diharapkan oleh media asing dan pemimpin negara-negara barat untuk menjadi lawan Soekarno. Kenyataannya, ia seperti Hamlet, tokoh William Shakespeare, yang selalu ragu bertindak sehingga semuanya terlambat. Ia kalah cepat dari kelompok komunis ketika PKI membunuh rekan-rekannya dan anaknya pada tanggal 1 Oktober tahun 1965. Dia bukanlah tokoh yang kuat seperti yang banyak diharapkan. Ia tidak pernah tegas dan berhadapan dengan Soekarno, ia bukan tandingan. Sosok Nasution lebih seperti seorang guru. Ia dilatih di Akademi Militer di Bandung sebelum Perang Dunia II. Ketika revolusi melawan Belanda mulai, Nasution langsung ditunjuk menjadi salah satu perwira tinggi di TNI. Ia pernah menjabat sebagai Panglima di Jawa semasa revolusi tahun 1945 sampai tahun 1949. Berdasarkan pengalamannya, Nasution menulis sejumlah buku di tahun 1950-an mengenai perjuangan gerilya TNI dan perlawanan rakyat terhadap Belanda yang menjadi karya klasik. Petualangan Nasution dalam politik praktis terjadi tahun 1952. Parlemen bersikap kritis terhadap kebijakan rasionalisasi Angkatan Bersenjata dan Kementerian Pertahanan. Di bawah Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Partai-partai nasionalis dan partai kiri di Parlemen menolak kebijakan yang melarang Laskar bergabung dengan TNI dan membuat keputusan untuk memotong anggaran belanja pertama sebagai protes. Pada tanggal 17 Oktober tahun 1952, Nasution sebagai Kepala Staf Angkatan Darat melakukan puts untuk memaksa Bung Karno membubarkan Parlemen. Ketika gerakan ini gagal, Nasution menghilang. Ketika Nasution dikukuhkan kembali oleh Soekarno sebagai Kepala Staf Angkatan Bersenjata pada tahun 1956, ia sudah tidak lagi memegang kendali sepenuhnya. Tugasnya tidak lebih sebagai koordinator. Pada masa inilah, Nasution menciptakan doktrin dwifungsi angkatan bersenjata yang memberi peran politik pada militer di samping perannya dalam pertahanan dan keamanan. Pada waktu itu pula, di saat keadaan darurat dinyatakan, dibentuk pula sejumlah badan koordinasi antara angkatan bersenjata dan kelompok profesional yang dinamakan badan kerjasama yang merupakan cikal bakal sekretariat bersama Golkar yang didirikan pada tahun 1964. Ketika itu Nasution juga mendukung deklarasi keadaan darurat perang pada tahun 1957 setelah pecahnya pemberontakan PRRI Permesta. Sekali lagi, Nasution terlihat kelemahannya. Secara emosional, mungkin Nasution dekat dengan para pemimpin pemberontak dan sempat dikabarkan bahwa secara tidak langsung ia mendorong mereka untuk menekan Bung Karno. Namun, Soekarno yang menghadapi meningkatnya masalah ekonomi di Jawa karena pemberontakan telah menghambat kelancaran pengiriman barang dari pulau lain menghantam pemberontakan yang didukung para jenderal dari Jawa. Nasution pun mundur dan kemudian memimpin perlawanan menghadapi para pemberontak di Sumatera dan Sulawesi pada tahun 1958. Kami mempunyai pengalaman tersendiri dengan Nasution sebagai mahasiswa dan anggota Partai Katolik. Ia memang bimbang ketika kami mendesak agar ia melakukan intervensi terhadap PKI dengan mendukung pelatihan militer bagi organisasi-organisas non-komunis. Pagi hari tanggal 2 Oktober, Soeharto sebagai perwira yang ketika itu paling senior menawari Nasution jabatan kepemimpinan, tetapi Nasution menolak. Akhirnya Soeharto yang lamban bagaikan gerak wayang Jawa memimpin perlawanan terhadap Soekarno. Mungkin dapat dimengerti mengapa Nasution tidak mengambil pucuk pimpinan saat itu. Ia cedera dan juga masih terguncang atas serangan yang dilakukan pasukan pengawal presiden. Pergelangan kakinya patah ketika melarikan diri, putrinya tertembak dan kemudian meninggal dunia. Namun, ketika Nasution tidak dipilih lagi dalam kabinet pada Februari tahun 1966, ia tetap tidak menentang Soekarno. Kejadian ini menunjukkan bahwa ketegasan dan keberanian bukanlah kekuatannya. Nasution tetap menjadi tokoh militer senior, seseorang yang akan selalu hadir dalam sejarah Indonesia. Di mata masyarakat Barat, ia adalah tokoh anti-komunis yang menentang Soekarno dan kebijakan haluan kirinya. Setahun menjelang sidang MPRS Setahun 1967, Ali Murtopo mencoba memperbaiki hubungan Soeharto dengan Nasution. Penghubung Pak Ali adalah Kolonel Abdul Kadir Besar, Sekretaris Nasution di MPRS, sementara Heri Chan mewakili pihak Soeharto. Gagal. Mereka berdua sangat jauh berlawanan. Perbedaan mereka terletak pada bagaimana menghadapi dan memperlakukan Soekarno di awal tahun 1966. Pada akhirnya, mereka saling tidak percaya. Selain ideologi dan politik kekuatan, ada masalah kepribadian yang sedikit banyak menentukan hubungan kedua tokoh ini. Semua mencapai puncaknya pada sidang MPRS tahun 1968. Pertarungan tidak dilakukan secara langsung. MPRS, di bawah pimpinan Nasution dan Subhan, dengan dukungan sebagian dari badan pekerja, melawan bagian lain yang sudah diganti dengan orang-orang yang mendukung Soeharto. Akibatnya, pelantikan Soeharto sebagai presiden harus ditunda beberapa kali, dan baru dilaksanakan pada pukul 3 pagi, beberapa jam sebelum Soeharto memulai kunjungan resminya yang pertama ke Jepang. Bagi Soeharto, ini merupakan kursus kilat untuk memahami berbagai nuansa politik. Menyaksikan dan menasihatinya dari dekat, kami dapat mempelajari kekurangan pengetahuan Soeharto. Grup kami di bawah Ali Murtopo dan grup di bawah Mas Huri, menyatukan kekuatan dan menemui Soeharto pada malam sebelum sidang MPRS dimulai. Kami mencoba meyakinkan Soeharto, bahwa gagasan GBHN badan pekerja MPRS merupakan perangkap, karena konsepnya dipersiapkan oleh anggota-anggota MPRS berhaluan kanan. Karena PKI dan kelompok haluan kiri lainnya sudah dikeluarkan dari MPRS, kami berhasil menempatkan orang-orang yang kami percaya beberapa pekan sebelum sidang dimulai. Kami memiliki 91 anggota baru di MPRS DPR, tetapi waktu terlalu sempit untuk dapat mempengaruhi persiapan pembahasan GBHN. Ali Murtopo, Sujono Humardani, dan Mas Huri memimpin kelompok ini. Pak, demikian kata Ali Murtopo, Bapak tidak bisa menerima usulan badan pekerja, karena semuanya dibuat oleh Nasution dan Oknum Abri berhaluan kanan. Bapak tidak bisa menerima ini, karena dalam konsep-konsep tersebut diselipkan perumusan penerapan syariah Islam. Ali mengutip contoh pasal mengenai hak asasi manusia yang melarang orang beralih agama. Jika ini dimasukkan ke dalam GBHN, berarti UUD kita berlawanan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang salah satu pasalnya menjamin kebebasan untuk beralih agama. Namun, hal itu bukan satu-satunya masalah kami. Kami tunjukkan kepada Suharto bahwa GBHN itu akan terlalu memberatkan Suharto sebagai presiden. Banyak hal yang harus dia kerjakan selama tiga tahun berikutnya, karena pemilihan umum harus diadakan pada tahun 1971. Jadi, mereka akan bisa mencegah Suharto terpilih kembali setelah tiga tahun. Kami juga menunjukkan sejumlah hambatan lainnya dari usulan ini. Misalnya, usulan bahwa kabinet harus dibentuk bersama parlemen. Jika itu terjadi, berarti harus bersidang bersama badan pekerja. Ini berarti Suharto harus bertanggung jawab kepada MPRS. Mereka akan mengendalikan Bapak sepenuhnya. Demikian kami menyampaikan kepada Suharto. Dan hal ketiga, usulan mereka juga menekankan bahwa kabinet harus mendapat dukungan rakyat yang berarti dukungan partai politik. Wewenang Suharto dibatasi untuk membentuk kabinetnya, padahal ini dalam sistem presidensial, bukan sistem parlementer. Dalam sistem parlementer, kabinet harus dipilih dan diusulkan oleh parlemen dan anggotanya harus diambil dari partai politik. Kami menegaskan bahwa Indonesia tidak menerapkan sistem parlementer, tetapi sistem presidensial. Dalam sistem presidensial, seorang presiden berhak memilih siapapun yang diinginkannya untuk menjadi menteri. Inilah cara kami meyakinkan Suharto. Pak, Ali Murtopo mengatakan, ini tidak mungkin, karena dirancang untuk menghambat Bapak dipilih kembali tahun 1971. Bapak harus menolaknya. Pada waktu itu Suharto sudah lebih mudah untuk diyakinkan. Sebelum ini, dia belum pernah memikirkannya sejauh ini. Ia mengangguk dan mengatakan, setuju. Tolak saja, kami kembali ke Komisi MPRS. Perdebatan semakin hangat, pelantikan Suharto ditunda beberapa kali. Pukul 3 pagi pada tanggal 8 Maret tahun 1968, sebelum dijadwalkan berangkat ke Jepang untuk kunjungan resmi pertamanya, akhirnya Suharto dilantik sebagai presiden penuh. Sesudah itu, kami masih terus bersidang selama 3 hari lagi, untuk membahas hal-hal yang belum disepakati, termasuk GBHN. Semua usaha badan pekerja MPRS gagal, karena perbedaan ideologi dan politik di antara kedua kelompok yang bertentangan. Tidak ada hasil akhir, Semua gagasan Nasution, yakni GBHN, amendemen UUD, dan piagam hak asasi manusia, ditolak. Sidang MPRS tahun 1968, dapat dianggap sebagai titik tolak perkembangan politik di era Suharto. Untuk pertama kalinya, Suharto dipilih sebagai presiden penuh. Untuk pertama kali juga, front bersama yang dibentuk tahun 1965 untuk melawan PKI dan Soekarno, pecah menjadi dua kubu. Garis perbedaan di antara kedua kubu itu tidak terlalu jelas dan teratur, karena para anggotanya selalu berganti keberpihakannya. Yang pasti ada dua kelompok, yang satu mendukung Presiden Suharto, yang satu lagi menentangnya. Peristiwa ini juga menjadi awal titik tolak perjuangan politik di MPRS dan bukan di jalanan, atau melalui gerakan militer. Ini pertama kali Suharto mengambil kepemimpinan politik. Sebelumnya ia membiarkan orang lain melakukannya untuk dia, sementara Suharto lebih memusatkan perhatian pada Soekarno, masalah-masalah keamanan, dan perbedaan dalam tubuh angkatan bersenjata. Ia mengambil keputusan untuk menolak usulan badan pekerja MPRS berdasarkan saran kami, karena dapat melemahkan kepresidenannya. Pada waktu itu, Suharto melangkah ke MPRS sebagai seorang neopite dalam dunia politik, seseorang yang masih baru dan lulus sebagai politikus penuh. Ia berhasil mengatasi masalah-masalah politik dan masalah-masalah terkait lainnya dengan sangat menakjubkan. Ini membuktikan bahwa ia sangat cerdas. Untuk seorang mantan panglima militer, ia mempunyai pemahaman tentang politik. Suharto juga menunjukkan bagaimana ia menghadapi mereka yang ingin memaksakan kehendaknya. Jenderal Alam Syah Ratu Prawira Negara, ketua para asisten presiden dan kepala staf kantor kepresidenan, mengincar jabatan wakil presiden, dan berusaha menghalangi segala usaha rekonsiliasi dengan Nasution, yang kebetulan sesama orang Sumatera. Ia memaksakan dirinya menjadi calon wakil presiden, tetapi ini ditolak oleh Suharto dan pimpinan angkatan bersenjata. Tidak lama kemudian, Alam Syah dikirim ke Belanda sebagai duta besar. Namun, ia tidak selamanya jauh dari lingkar kekuasaan, Suharto kemudian menunjuk Alam Syah sebagai menteri agama. Ada korban-korban lain dari sidang MPRS tersebut. Perbedaan mengenai syariah, antara pimpinan muslim di satu pihak dan kelompok nasionalis dan kristen di pihak lain, bertahan dan memerlukan masa lebih dari 20 tahun untuk mengatasinya. Baru setelah itu terjadi kerjasama dan saling percaya. Ini juga menjadi awal berakhirnya Front Pancasila, yang juga dipengaruhi oleh perpecahan di antara para pendukungnya. Front masih sempat mencapai satu prestasi lagi, yaitu melakukan perundingan dengan pemerintah untuk mencapai konsensus mengenai bagaimana terlaksananya pemilihan umum. Setelah itu, Front Pancasila berhenti beraktifitas. Setiap unsur berkembang sendiri-sendiri dan menjalin hubungan masing-masing dengan pemerintahan Soeharto, karena itu tidak ada alasan lagi untuk tetap bersama. Ini juga mengakhiri hari-hari perjuangan saya di jalanan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!